yo welcome back to my channel I enjoy udah lama banget ya gue gak bikin konten Genshin Impact yang begini-gini itu pertama kali waktu itu gue bikin konten kayak begini tuh itu waktu awal-awal Genshin Impact rilis ya sekitar bulan 10 awal itu kan Genshin Impact rilis itu di akhir bulan bulan September ya tahun kemarin nah di video tersebut gue bikin video cara ganti elemen ya kan dari anemo tak bisa resonansi ke elemen geo elemen batu ya dengan cara kita membuka map liue nah jadi pertanyaan adalah di thumbnail itu orang-orang tuh bang mana di thumbnail ada elektro sama piro kok bisa diganti cuman ganti batu eh talol coba lu perhatiin lagi itu thumbnail gua itu yang piro ama yang petirang elektro itu artan-tanya itu berarti gua juga nanya gitu itu hanyalah gimmick gimmick kerti gak biar orang-orang kayak lu tuh nonton hahaha itu membuktikan bahwa berhasil klik bit klik bit sebenarnya itu bukan klik bit ya gua juga nanya gitu gimmick lah anjing nah ini kan patungnya si zhongli ya kan pasti kalian udah tahulah zhongli itu siapa ini game semudah rilis udah lama kita tinggal resonansi dengan geo udah kita ganti elemen kan nah jadilah kita elemen batu di spisi lemon squeezy nah sekarang Genshin Impact di bulan ini tuh telah merilis satu negara baru men yang besar itu 7 giga anjing Goron load di PC kalau di HP sekitar 34 giga lah nah ini kan dulu kan belum ada Dragon Spy yang cuman ada Mondstadt sama Liyue doang kan nah sekarang kita sudah ada negara baru lagi dan yang dimana disitu adalah tempatnya Dewa petir boy dan lokasinya itu ada di sini bangsat jauh banget ya Mondstadt ama Liyue deketan ini kesini jauh banget ya inilah Inazuma negara yang bertema Jepang ya kan kalau monster nih kayak Jerman-Jerman gitu di W China sudah jelas banget kontrak ya akan berdagang atau segala macam jadi tempat-tempat pun jelas banget ini Cina kalau ini Inazuma ini ini adalah Jepang temanya dan disitu kita bakalan bisa ganti elemen petir dan gua udah ngebuka semua mapnya tapi kayaknya ada masih beberapa yang belum gua buka gue juga baru main di sini nah ini ini belum nih nantilah gua kelarin ada tekan-tekinya gitu Oke kita pertama-tama tuh bakalan ditaruh di Pulau Rito ini ya kita bakalan ada di Pulau Rito ini pertama-tama kali kita ke Inazuma akhirnya bro kita bisa ganti elemen lain ya MC kita tuh sekitar dari bulan awal rilis sampai sekarang bulan 7 eh lama banget coy cara ke Inazuma gimana Bang ya cara ke Inazuma ini banyak yang nanya juga kalian itu harus intinya setau gue ya ada syarat mungkin kalian berpikir bakalan menggunakan kayak sama MC ya kan pakai angin gitu dari sini nyebrang sini ya enggak dong anjing bakalan lama banget dan juga tuh nggak berhasil coy ada beberapa orang yang udah nyobain gitu ke sini pas lu udah berada di teritorial lautnya Inazuma itu kalian kalau nggak di teleportin karena kena petirnya si Raiden mbak Al anjing dipetir sama Dewanya jok langsung di teleportin lagi ke sini kita jadi caranya itu gimana kalian harus misi ada misinya itu syaratnya kalau nggak salah tuh lu harus air lu ini 35 deh kalau nggak salah nggak tahu lah pokoknya airnya harus mencukupi syarat agar lebih besar ngambil kuas kena Zuma nanti lu bakalan ngobrol-ngobrol amasi siapa Beidu ya Captain Beidu terus nanti kalian akan naik di pelabuhan sini tempat parkir kapalnya itu di sini kita jalan aja nanti ke sini ke patungnya dan inilah penampakan patung Wow patung elektro men sekian lama ya lama banget jing nunggunya parah Oke langsung aja kita ganti ke petir ya Hah finally MC ada juga elemen baru avatar cok gue bener-bener harap ya pas late game mungkin semua elemen bisa kita gunakan tanpa harus murtad dulu gini anjing Wih wih di petir kita boy anjah selangsung jadi Ungu gini ya gg gg tapi ya gue tuh berekspetasi gue tuh gak manis kira tuh keren banget gitu mc-nya liatnya skill satunya gini doang cok gitu doang bapak tuh keren gitu animasi segala macem yaudahlah ya terserah miHoYo aja yang buat game Oke kita jadi petir kalian mau lihat urtinya juga kita penuhin dulu ya energinya let's go wajah bunyi Hai tak ke patungin aja lah di sini cuman baru ada tiga patung ya guys ini pulangnya adalah tempat apa Raiden shogun ngebunuh tar gitu gila ada bekas tebasannya Nah itu tuh itu tuh yang dibunuh sama Raiden shogun tuh ada tulangnya serem gitu ya dan di map ini ada bentuk tebasan liat nih nih inilah yang ditebas soalnya ini dari ekornya liga nah nyatu gitu dan ini kepala yang serpen hat gaming guys Oke kita langsung lihat ulti mc ini skill satunya dan ini ultinya dia ini lebih ke sub DPS masih menurut gua SMC yang elektro ini tipenya nah ini ini apa usma belum tahu juga cok belum gua baca nih cerita lantai bellowing Thunder manggil Oh perlindung petir Oh ala jadi gitu-gitu Oke bener sih ini DPS banget sih dan ini pasif-pasifnya ya belum gua naikin juga karena perlu ini yang dari inazuma dan ini semua baru rilisannya nih konstelitasnya misi-misi doang pasti dapatlah nanti gua enggak mainin MC sebenarnya ngapain mainin MC orang udah banyak bintang lima yang bagus cuman ini bener-bener bagus sih untuk sub DPS elektro selain fisca lah baru fisca lah setahu yang petir yang enak sub DPS gitu cuman fisca lama banget kulton ini mungkin jadi bisa alternatif lain bagi kalian enggak punya fisca tapi pengen sub DPS yang elektro ya kalian kalian waktu pakai ulti itu kalian bisa switch karakter lain dan ya beginilah ya penampakan negara baru inazuma indah banget emang berat Oh ya gue mau silat juga ini ada elektro polus yang di inazuma ini gua lupa nih belum gua update patung jir dan total elektro polis ada berapa ya lupa ya nanti gue kasih liatlah gambar gua cari di Google itu banyak banget sih nurgo setiap kau lewat tuh pasti ada elektro polus tapi yang gue suka lah gue juga gabut lagi cok karena gua udah wah udah alet game parah cok seluruh misi udah kelar kan dimonstrat di liwe gak tahu mau ngapain setelah update-nya inazuma lo liat nih misi gua bangsa banyak banget cok jadi gak gabut lagi kita bisa nyelesain misi lagi ya kan kayak awal-awal main lah keren lah pokoknya dan setau gue ya setelah inazuma ini itu next itu negara sumeru itu dendro elemen dendro akhirnya dendro enggak dianaktirikan lagi ya sebentar lagi setelah dendro itu itu fontaine fontaine itu dia ngambil tema kalau si sumeru tadi tuh mengambil tema kek kek ada bau-bau India dikit pokoknya kalau fontaine itu dia ngambil negara-negara barat waktu masa revolusi industri gitu cok yang ada lu pernah nonton Thomas and this friend kayak gitulah kayak asasin sindikin dia bakalan temanya kayak gitu di fontaine itu elemen hydro ya Dewanya setelah fontaine kita bakalan kena telan itu elemen api tau gak api itu God of War lo julukan dewanya kalau yang disini kan abadi Zhongli kontrak kebebasan itu si venti ya Nah baru yang terakhir business nah ya tempat fatwi ya paling terakhir itu itu informasi yang gua ketahuin dari orang-orang dan itu gak tahu juga itu masih likap official ya pokoknya yang tersebar terluas tuh itu yang gua baca intinya monstad liwe Inazuma sumeru fontaine nah telan jenayah tujuh negara ya kan pas banget sebutannya the seven dan setelah semua itu kita baru ke kain Ria tapi atau juga sih ketungguin aja lah sebenarnya tempat ini ya di Inazuma kalau kalian main disini ada kubu-kubuan gitu cok perang gitar kubu yang pemberontak pemberontak ngelawan Baal lagi itu karena bahannya nggak nggak adil gitu konflik internal jadi Inazuma ini nah yang gue penasaran tuh peran Fatih apa peran Fatih disini kalau ada konflik internal gini ya antar rakyatnya sendiri sama Dewa yang lu lihat kita ini berada di pulau ujung sini ya di sini tuh awalnya hujan bro Oh gua jalan dikit kena petir terus anjing anjing tapi sekarang udah nggak hujan karena ada misi yang lumayan ribet nyelesaian dan jadi nggak hujan lagi gitu nanti kalau kalian dari sini pasti kalian pecahkan dah teka-tekinya teka-teki di Inazuma sama cerita di Inazuma itu bener-bener eh beda banget cok sama yang dua negara awal-awal rilis itu dan terus ini apa gitu kan waktu kita awal-awal sini tapi pemandangan gue suka banget cok Inazuma tuh bener-bener Jepang dan baru banget gitu gue jadi penasaran negara-negara lain gitu ya kan dengan tema-tema yang udah disiapkan gue gak sabar Fontaine sih sama senai-senai anjir bakalan kayak mana ya ini aja udah baru banget bagi gua apalagi pas masih hujan itu pas masih hujan tuh kayak kesannya day men ini elemen petir banget gitu kalau di monstart kan bebas banyak angin gitu kan lu ah luas banget gitu banyak kayak tebing-tebing yang kayak sejuk gitu kalau dilih itu aduh tebing-tebing batu everything harus manjat kita di Liyue babi emang selin sih yang gua penasaran Fontaine itu bakal gimana ya dari namanya Fontaine kemungkinan besar bakalan banyak air mancur ya Fontaine Fontaine banyak air mancur ya harus disana pemungkinan banjir ya kan kayak ibu kota kita jadi di Inazuma nih cerita itu bener-bener beda waktu kita ke monstart pertama kali itu ya welcome welcome aja orang-orangnya Dewanya juga bahkan Dewanya tuh nggak ada yang tahu sosok Fenty tuh Dewa yang mereka gitu jadi pengamen gitu jernyambar nah waktu kita ke Liyue juga itu Dewanya malah Rex Lapis itu yang naga itu ya bedahal bukan jadi Zhongli itu Dewanya dan Zhongli juga udah pensiun pokoknya welcome lah setiap Dewa-dewanya dan waktu kita ke Inazuma itu day men ketep banget disini apa-apa perlu surat perlu ini perlu orang dalem lah anjing waktu kalian misinya dan ya pokoknya ribet setelah disini anjing tertutup banget emang negara nama sesuai kayak dikatakan Zhongli waktu misi Zhongli ya yang event dia rerun kalau kesini itu ribet negara yang tertutup dan Dewanya itu haus akan keabadian dan dia ngambilin semua vision-vision yang telah dia berikan jing dan kota Enazuma itu ada di sini ya di pulau pertama di pulau Narukami Island di sini nih Inazuma chiki minta banget Boy luar bunga-bunga sakura berjatuhan dan disini ada patung juga ya enggak kayak di Liyue disini kayak dimonstad lah ada patung Fenty gue juga tahu kenapa di Liyue enggak ada patung Zhongli ya Nah kalau di sini ada patung Raiden shogun tuh ada tuh enjay dan disayapnya itu ditanam vision-vision orang yang yang diambil lupa belum gue upgrade coba tuh kita berdua lah oke gua berdua lupa tuh gua punya 39 dengan biji anjing level berapa dari level 2 coba nih kita lihat apakah level 4 dan ini enggak nambah stamina lagi ya anjing kalau dulu nambah stamina lho patung dimonstad meliyue mungkin udah banyak ya kali bakalan OP banget Oh level 4 bener ujing satu kolos lagi gua level 5 cok hadiahnya primogem doang gua dapet berapa primogem dua levelnya dapat 60 uh dapet 120 jadi bro nice dan kita dapat untuk konstelitasi ya dan dapat kunci juga Oke kita upgrade aja langsung nice mungkin ya ini mungkin ya mungkin banget nih MC di waktu elemen yang ke Sumeru itu prediksi gua banget dia jadi support menjadi healer ya menurut gua antara gak di Sumeru atau enggak di Fontaine skillnya tuh nge-heal darah gitu siapa tahu ya kan soalnya ini jadi sub DPS yang dia anemo itu bisa dibilang jadi DPS lah untuk awal 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 nasib yang dipatung Geo itu jadi sub DPS sama bisa bilang jadi tanker juga soalnya elemen Geo ya kan jadikan kalau wakil elemen Geo kita ngebunuh gitu bakalan ada yang kayak silsil gratis gitu jatuh kalau ini lebih ke sub DPS yang healer belum ada nih yang healer dan pure shield belum ada itu tunggu elah Oke kita dapet elektrosigil dan untuk memakai elektrosigil itu disini itu di disini nih ini kalau di Jepang tuh tempat apa ya oke ada kuil tinggi gitulah manjatnya tuh susah banget lah bukan tau gue namanya apa ada banyak gerbang-gerbang gitu kayak skill hasi ramah Senju nah kita dari bawah ya kan naik-naik sini dan kita sampai ke puncak anjay kuil suci gitu ya gue inget noragami lihat orang baju gini kan emak ya eh oh ya di sini di sini nggak lupa kan sini tuh kita bisa main-main ke budaya Jepang gitu loh kotak slip keberuntungan ini orang-orang Jepang kan bisa gini juga nih nih keberuntungan-keberuntungan ini juga suka nonton anime ada yang narik-narik gini ini biasanya dan ini cuman bisa diambil sekali ya sehari kita akan riset lagi besok belum tahu juga gua gunanya apaan coba kita lihat gunanya apa ya itu sedikit dapat ditukar cara kita mau upgrade dulu ini bisa di-upgrade ini pakai elektrosigil ya anjing anjing gua ada 235 Astaga udah beginian bro hadiahnya sampai level berapa Astagfirullahaladzim what the fuck jing sampai level 50 cok dan belum ada ya hadiah baru sampai level 6 ya udah lah kita langsung aja upgrade let's go jing dari level satu langsung ke level 10 cok gg gaming gg gaming dan ya Oh baru kelihatan semua nih dia waktu pas kita upgrade Oh gua kira baru cuman bisa sampai level 6 jing oke oke mungkin gitu aja kali ya video gua kali ini review elemen elektro MC dan review sedikit lah tentang Inazuma nih kalian pasti harusnya udah pada main kina Zuma semuanya mungkin player-player barulah yang belum ke sini karena nggak bisa langsung ke sini jokoh dari monster kan kayak air lumasih rendah bisa langsung keliwe gitu kalau mau kesini tuh musuhnya juga agak keras dan harus ada syarat-syaratnya lah biar bisa ke sini oke gitu aja video kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like kalian juga bisa kasih gue saran di komen gue bikin konten apa kayak gimana ya pokoknya terserah saran kalian kritikkan silahkan komen ya dan share video ini ketemu yang main Genshin Impact gacanya ampas dah tau pengen lihat Inazuma elemen elektro ya kan yang baru buat MC dan ya pastinya jangan lupa subscribe channel juga oke see you guys in the next video buat jangan say peace out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton